Intro Siang ini Vita bakal ngajak kamu semua buat menikmati kuliner belut goreng Liputan kali ini didasarkan atas informasi dari beberapa teman Kita akan coba menikmati belut ala Mak Rumi Warung Mak Rumi benar-benar Hidden Shams Dari jalur pelitar Malang melalui desa Siraman Kesamben masih harus masuk ke Gang Sempit Meski begitu jalan ini masih cukup untuk dilalui kendaraan roda empat Hari ini kita bakal kuliner yang agak unik dari biasanya ya Kita bakal menikmati menu belut goreng Ini belutnya Mak Rumi Ini salah satu belut yang cukup terkenal di Kabupaten Bitar Pasti pada penasaran kan kita review gimana belutnya Tetap di Vita Cerita Yuk! Intro Inilah warung belut sambal bawang Mak Rumi Suasana warungnya homie banget friend Pengunjung dipersilakan melihat secara langsung Belut-belut ini digoreng Warungnya ya di dapur ini Di warung yang sederhana ini Berkilo-kilo belut dimasak setiap hari Hal ini lari-lari melihat cepat Kau itu CORCEC Indeed Setelah tempat eksaser M 982 Quin Zobos Menergi Kempat Hidup G consci Nomor menerima lori-lari Hidup di selasa Mak Rumi memulai usahanya sekitar tahun 1991 bersama mendiang suaminya. Awalnya Mak Rumi hanya menitipkan belut gorengnya ke tetangga-tetangga yang berjualan. Karena jualannya makin laris, Mak Rumi kemudian berinisiatif membuka sendiri warung di rumahnya. Tak berapa lama akhirnya pesanan saya datang juga, friend. Kita nyari tempat di teras depan ya, biar suasananya makin adem dan nyaman. Belut gorengnya crispy banget, jadi tiga belut dijadikan satu macam kerupuk gitu bentuknya. Belut gorengnya kering banget dan yang amazing adalah sambal bawang yang disertai daun kemangi. Wih, mantap pokoknya. Saya teruskan makannya dulu ya, friend. Seporsi belut goreng di sini sudah plus sambal cuma 5.000 rupiah saja. Ditambah nasi putih 2.000 rupiah dan teh manis 2.000 rupiah, total 9.000 rupiah sudah bisa bikin perut kita kenyang. Crispy, enak, murah. Tiga kata yang tepat untuk menggambarkan cita rasa dari belut Mak Rumi. Oh iya, kalau ke sini jangan hari Rabu ya, Mak Rumi menutup warungnya pada hari Rabu. Well, friend, kalau lagi ada di Blitar, jangan lupa mampir ke sini ya. Warung sambal belut alam Mak Rumi, westo, dijamin ketagihan. Sub indo by broth3rmax